Intro Anak-anak yang baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami. Hari ini kami akan belajar dari Nicodemus yang menemui Yesus. Bantulah kami agar bisa menangkap kehendak Tuhan, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Mari kita lihat gambar berikut. Ada dua orang anak yang melakukan percakapan dan mungkin kita juga pernah melakukan percakapan dengan teman kita. Nah, di dalam percakapan tersebut, pasti kita pernah mengajukan suatu pertanyaan kepada lawan bicara kita. Dan pertanyaan yang sering sekali kita ajukan kepada lawan bicara kita, pasti memiliki pertanyaan yang bermacam-macam. Nah, begitu juga kita akan mendengarkan kisah tentang Nicodemus yang bercakap-cakap dengan Yesus. Kita akan masuk ke materi yang tadi sudah kita bahas judulnya nih. Ada di Injil Yohanes, bab 3 ayat 1 sampai 21. Nah, ambillah kitab suci kalian, kemudian bukalah. Baca dengan baik dan teliti, disitu ada percakapan antara Yesus dengan Nicodemus. Nah, ibu akan memberikan beberapa hal berkaitan dengan kutipan Injil itu. Siapa sih Nicodemus itu? Nicodemus adalah seorang farisi. Jadi, kalau dalam masyarakat Israel itu, ada beberapa kelompok masyarakat nih. Ada orang Al-Taurat, ada Farisi, orang Saduki, dan sebagainya. Nah, ini Nicodemus ini adalah bagian dari orang-orang Farisi dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Karena dia pemimpin agama, maka cukup disegani oleh banyak orang. Hingga suatu ketika dia mengambil waktu malam-malam hari untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa kok malam hari ya? Mungkin dia pengen yang suasana lebih tenang, lebih sepi, tidak banyak orang mengamati, dan bisa berkomunikasi dengan lebih intens, lebih enak dengan Yesus gitu ya. Apa sih yang membuat Nicodemus mencari Yesus malam-malam begitu? Rupanya dia tertarik nih dengan ajaran Yesus. Ajaran yang mana? Khususnya ajaran tentang kerajaan Allah. Nicodemus ini ternyata sosok yang memiliki sikap rendah hati dan terbuka. Terbuka akan pengalaman, pengetahuan baru. Maka dia mencoba untuk bertanya-tanya kepada Yesus tentang ajaran-ajarannya. Yesus dalam percakapan itu menegaskan kepada Nicodemus bahwa pentingnya rasa percaya, pentingnya bertobat, dan berubah untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah itu apa ya? Mungkin di antara kalian kalau ada kata kerajaan yang kalian bayangkan adalah wow sebuah istana yang megah, mewah, dengan segala macam di dalamnya yang istimewa gitu ya. Tapi kerajaan Allah disini yang dimaksud itu bukan sekedar sebuah tempat, tapi sebuah suasana, sebuah keadaan. Dimana Allah merajai hati manusia, sehingga terciptalah kasih, sukajita, pengampunan, damai, sejahtera, dan hal-hal baik yang lain. Itu artinya Allah sendiri yang menjadi raja di dalam hati kita. Dan kalau Allah menjadi raja, dia akan memerintah kita, menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Disitulah terwujud yang namanya kerajaan Allah. Dalam percakapan Nicodemus dengan Yesus ada kalimat tentang manusia yang dilahirkan kembali. Apa sih maksudnya? Mana ada manusia dilahirkan kedua kali ya? Nah ternyata maksudnya tidak sekedar bahwa manusia dilahirkan dari seorang ibu. Tetapi maksudnya adalah meninggalkan cara hidup lama dan melakukan cara hidup baru yang lebih baik lagi. Kalau misalnya nih, dulunya suka males-males belajar, sekarang menjadi rajin. Nah itu namanya kamu dilahirkan kembali menjadi lebih baik. Juga disana dikatakan hidup sebagai manusia baru. Wow, seperti apa manusia yang baru ya? Oh artinya hidup sesuai perintah Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Marilah kita terus mengusahakan kebaikan dalam hidup ini. Bersama dengan Yesus, kalian pasti bisa untuk setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kepada siapapun, Kalian usahakan untuk selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Pasti Yesus sangat gembira melihat kalian seperti itu. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kalian sudah menyimak dengan baik. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Selamat menjadi anak-anak yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat menikmati.